Intro Selamat pagi untuk kita semua Isi mewah sekali suasana pagi ini Di launching kanal pemilu medcom.id Seluruh stakeholder pemilu 2024 hadir Ada KPU, Bawaslu, para politisi muda Dan pastinya para pemilii muda Indonesia Para mahasiswa, kita beri tepuk tangan dulu Buat para mahasiswa Baik, muda memilih Inilah campaign medcom.id Di semua platform pemilu 2024 Campaign itu juga yang akan menjadi Topik obrolan hangat kita pada Pagi hari ini di Kenal Politik atau Kepo Nah seperti dalam tayangan yang sudah Kita saksikan bersama, Kepo atau Kenal Politik Adalah salah satu program Dialog utama medcom.id yang akan dipublikasikan Secara rutin di berbagai Multiplatform medcom.id Nah pagi ini Kepo bersama saya Alfa Mandalika Kita akan ngobrol nih bersama tiga narasumber yang Spesial banget ya muda-muda semua nih Ada salah satu kawan nama saya Budi Adiputro Kita beri tepuk tangan buat Budi Adiputro Cik, kayaknya kawan gue semua Selaku komander total politik Kemudian ada Mbak Haifa Inaya CEO Catch Me Up Dan Muhammad Nuriansyah atau Mas Dadan Selaku Head of Cakra Data Terima kasih atas waktunya nih Baik, saya mulai ngobrol Kepo pagi ini Ke Mbak Haifa dulu nih Mbak Sebagai CEO Catch Me Up Sebuah korporasi media gaya baru nih Mbak ya Di Indonesia Nah Mbak Haifa Soal ketertarikan anak muda ke pemilu nih Mbak Berdasarkan catatan Anda nih Mbak Apa aja sih isu-isu pemilu yang menarik Perhatian anak muda? Apakah isu calon presiden masih dominan? Atau anak muda udah semakin melek politik Dan udah mulai memperhatikan Profil partai politik Atau caleg? Atau seperti apa Mbak Haifa? Sebenernya kita tuh ngerunning Catch Me Up dari 2019 ya Jadi dan tiap hari kita emang selalu ada isu-isu politik gitu Harus selalu ada di newsletter kita Dan makin kesini Setelah kita lihat kita menemukan keunikan dari para audiens kita Yang tadi bisa dibilang mungkin Well educated terus juga Biasanya di kota-kota besar dan kebaikan female Itu adalah isu lingkungan Somehow ketika kita nulis isu soal global warming Soal perubahan iklim Soal misalnya Jakarta sebentar lagi tenggelam Things like that Itu kayak traction kita tinggi banget Politik juga sebenernya mereka sangat tertarik gitu Jadi setelah 3 tahun ngejalanin Catch Me Up Kita menyadari bahwa Kalau ada orang yang bilang bahwa Anak muda Indonesia tuh apatis terhadap politik Mereka gak peduli Mereka gak pengen tau Itu sebenernya kita di Catch Me Up bisa jamin itu salah Karena sebenernya ketika kita menjelaskan dengan gaya yang santai Dengan gaya yang casual Kayak misalnya kemarin kita ngejelasin soal Ada orang buron gitu kan Terus kita bikin dengan konteks kayak Oh ada yang nge-ghosting suatu institusi gitu Nah itu traction kita tinggi banget justru Kayak gitu Jadi sebenernya Anak muda itu peduli politik Mereka pengen tau Calon mereka nanti siapa ke depannya Isu-isu apa yang mereka bawa Apa namanya Biasanya sih mereka udah gak peduli lagi sama isu Apa namanya identitas ya Jadi kayak kita beberapa kali ngecek juga ke audiens kayak Beberapa isu identitas tuh biasanya udah gak terlalu ini lagi Tapi lebih ke kayak idealismenya seperti apa Pandangannya terhadap tadi mungkin lingkungan Kadang juga gender empowerment juga Kadang itu dilihat juga Jadi itu sih mungkin kalau yang kita bisa Oke menarik nih soal isu politik yang disukai kaum muda Kita cross-check langsung ke Budi Ariputro ya Biasanya sih saya panggilnya Didit nih Didit Soal kaum muda nih terutama pemilih pemula nih Sangat perlu gambaran dinamika politik Supaya anak muda juga melek politik nih Didit Nah seperti apa nih Anda menggambarkan dinamika politik di tahun ini hingga 2024 Apakah seputar dinamika parpol Dinamika capres Kepala daerah, wakil rakyat Atau apa yang terpenting yang harus diperhatikan oleh kaum muda nih Didit Sebelumnya Faz sebelum menjawab pertanyaan lo Ini senang sekali gue berada disini Tempat dimana produk dan karyanya Dari kecil gue baca dan gue tonton gitu ya Media Group Mas CEO dan jajaran Media Group Ada dua idola saya Ada Mas Arief Suditomo, Mbak Kania ya Ini kalau yang membuat saya Kayaknya asik juga jadi news anchor ya Kalau Mas Indra membuat saya pengen jadi pemain band Sebagai basis gitu Oke kembali ke persoalan ini Apa yang anak muda suka soal politik Sebenarnya anak muda itu kalau dari data berita-berita politik memang gak terlalu banyak diakses Apa IDN Times atau Millennial Report beberapa tahun lalu mengatakan cuma 21% anak muda yang suka dan mengakses berita-berita tentang politik Tapi pada dasarnya politik itu kan ada di keseharian kita Dan anak-anak muda itu ternyata juga terlibat Selama ini anak muda itu kalau kita lihat ya Pak ya Sering dianggap ya kita karakteristiknya generasi yang melek digital Sangat adaptif pada teknologi Agak individualistis Narsistik dan macam-macam gitu ya Dan politisi-politisi biasanya memandang anak muda itu dengan kemasan-kemasan seperti itu aja Padahal anak muda itu sekarang Mas Indra itu suka dengan substansi Ini paling tidak dari yang total politik alami ya Kita kalau ngasih berita-berita dengan range atau gradasi yang agak low gitu Itu malah gak laku Kita suka dengan anak-anak muda menurut gue dari yang kita alami di total politik Suka dengan kedalaman Suka dengan storytelling Dulu orang pengen tahu kamu siapa Bergeser orang pengen tahu kamu lagi apa Pakai video vlog Hey guys gue lagi disini Sekarang orang pengen tahu apa isi kepalamu gitu Dulu gitu ya kalau dalam perjalanan media dan politik gitu Di awal-awal masa reformasi Di era sinetron Kita akhirnya punya presiden seperti PSB yang keren ya Bang Zaki Rapih ya kan Kelimis, gagah, pidatonya terukur Tampil di podium-podium internasional dengan baik Seperti impian fairytale di sinetron kita Ini gagah sekali Bergeser ke era Apa namanya Reality show Spontan, sangat rakyat Adalah kita sehari-hari Ya muncullah kemudian era seperti Pak Jokowi Makanya Jokowi adalah kita dulu relevan Karena kita menganggap Pak Jokowi sama aja sama kita Pakai sneakers, blusukan, keringetan, macem-macem Nah sekarang mulai bergeser Ke era podcast Orang pengen tahu apa isi kepalamu Kebayang gak? Saya gak yakin Mbak Kania misalnya 15 tahun lalu Wawancara orang Satu jam atau satu setengah jam One on one berdua Itu yang nonton cukup banyak Dulu kan pasti ada macem-macem Sekarang kebayang gak Mas Indra Orang mau nonton podcast Dengan gimmicknya gak ada gimmick Setnya biasa Ya nonton 200, 300, 400 ribu Sampai jutaan Lahirlah Mas Deddy Kobujer Lahirlah Pak Gita Wiriawan Lahirnya Mas Helmi Yahya Dan itu gak banyak gimmick Orang pengen tahu isi kepalanya Artinya itu Pak Orang pengen tahu isi kepalamu Apa yang ada di kepalamu Apa yang menjadi gagasanmu Itu yang sebenarnya Anak muda sukai Masih ingat gak tahun lalu Reformasi di korupsi Sebuah gerakan politik Anak muda Terbesar Sejak Era reformasi Setelah terpolarisasi Macem-macem Ada gerakan politik Yang sangat genuin Di seluruh Indonesia Reformasi di korupsi Untuk menolak beberapa hal Yang sebenarnya Sangat relate sama mereka Sangat Dekat dengan mereka Nah politik itu harus hadir Untuk Mengumumkakan narasi Menghadirkan narasi Untuk mengelola Kecemasan Akan masa depan Jadi politik itu hadir Untuk mengelola Overthinking publik Nah itulah makanya Para politisi muda Di belakang ini Hadir Untuk menjawab Dan mengelola Overthinking kita-kita semua Oke Thank you Gimana mas Indra Paten kan mas Indra kan Paten Oke dit Sekarang Ijin mas ini Cara digital berbicara gitu ya Kalau tadi itu Cara TV gitu ya Oke dit Thank you Dan dari mas Dadan Dari olah data sendiri nih Data apa saja nih Yang paling menonjol Pemilu di mata anak muda Baik terima kasih Nah jadi Kalau rekan Saya tadi Dua mungkin dari Digital media yang terkini ya Yang mungkin erat Kaitannya dengan anak muda Sedangkan Chakra Data ini Merupakan digital Political platform Yang memang Berguna Dalam memotret Berbagai macam Aktivitas Conversation Maupun juga fenomena-fenomena Yang berkembang di digital media Jadi tidak hanya Sosial media Tapi juga media online Dan sebagainya Sehingga ada jutaan data Yang kita grab Yang kita analisis Menggunakan skema big data Dan artificial intelligence Setiap harinya Setiap saatnya Dan peruntukan di Chakra Data Tentu untuk di aktivitas politik Jadi kita memantau Berbagai macam performance Dari para kandidat Partai Dan juga fenomena-fenomena Politik yang berkembang Ya baik Terima kasih Jadi Bicara tentang Kondisi politik Dan juga anak muda Ataupun pemilu Dan juga anak muda Tentu Kita juga berawal Dari kondisi Di era Covid ini ya Yang nampaknya Mampu mengakselerasikan Dan mendorong Aktivitas anak muda ini Untuk semakin intens Dalam membangun Interaktivitas di Sosial media Ataupun di dunia digital ya Bahkan hingga di level Pedesaan nampaknya ya Kalau kawan-kawan saya Dari yang sekarang Berprofesi sebagai guru Hingga di level sekolah dasar Bahkan mereka sudah Mengenal Ataupun juga berinteraksi Dengan aktivitas digital Nah digital Adalah kunci Dalam konteks Pemilu di 2024 Menurut saya Menjadi satu hal Yang sangat menarik Seperti itu Kenapa? Karena sebagai Sebuah ruang yang besar Hal ini tentu Akan menjadi sebuah Menakjubkan Akan memunculkan Sebuah transformasi digital Yang akan masif Jadi mungkin ke depan Kita akan melihat Sebuah fenomena nih Dari para kandidat Kandidat politik ini Untuk bisa Melakukan transformasi Dari alat peraga kampanye Yang biasanya Mungkin secara umum Biasa kita lihat Banner, spanduk Sekarang Sudah dimulai Dari adanya Konten-konten TikTok Maupun juga Konten-konten yang lainnya Seperti itu Nah fenomena-fenomena ini Yang sebetulnya Meyakinkan bahwasannya Digital ini akan Memudahkan sekali Bagi anak-anak muda Untuk bisa Menemukan Momentum Zero moment of truth-nya Kenapa? Kayak gitu Karena dalam proses Memilah ini nih Kalau muda memilah Dan memilih Proses memilahnya Anak muda itu Sekarang udah gampang Kalau dulu mungkin Orang memilahnya itu Sangat sulit sekali Karena harus bisa Kenal dan sebagainya Sekarang Anak muda untuk bisa Memotret Memilah terhadap Kandidat Maupun juga pilihan Keputusan politiknya Sudah banyak sekali Referensi dari berbagai macam Digital media Dari jejak digitalnya Maupun juga track record Dari masing-masing kandidat Seperti itu Nah fenomena hal ini Juga yang peran digital Begitu sangat penting ya Rakan-rakan semuanya Nampaknya juga Sudah pernah terjadi Dalam fenomena Ketika pemilu Di Amerika Serikat Kita yang mungkin Tidak asing dengan Fenomena Cambridge Analytic Yang saat itu juga Memanfaatkan Kesempatan digital ini Untuk proses pemenangan Donald Trump Walaupun terlepas Dari berbagai macam Skandal yang dilakukan Terhadap kebijakan Privacy data Tapi ada fenomena Bahwasannya digital Itu sangat berperang penting Terhadap pemilu 2024 Sehingga kalau kita tarik Pada pertanyaan Berkaitan dengan Isu politik apa nih Yang sedang berkembang Di kalangan anak muda Dari beberapa hasil analisis Yang kita lakukan Ada dua poin Yang ini sangat erat Kaitannya dengan Anak muda saat ini Berkaitan dengan Aktivitas politik Dan juga pemilu di 2024 Yang pertama Percepatan informasi Itu akan mendorong Sebuah aspek viralitas Yang akan semakin cepat Nah aspek viralitas ini Yang pada dasarnya juga Selain berdampak baik Tapi juga ini Akan berdampak Sebagai mata pedang Yang tajam di keduanya Kenapa? Karena bisa jadi Dari viralitas ini Akan memudahkan sekali Anak-anak muda ini Untuk berubah Dalam konteks Keputusan politiknya Akan berubah-ubah Dengan sangat cepat Dan dampak terburuknya adalah Mungkin nanti akan Berdampak buruk Pada aspek Di golputnya Dan sebagainya Hal yang mungkin bisa disiasati Rekan-rekan semuanya Dari berkaitan dengan Apa namanya itu Terkait dengan perubahan Sikap dari keputusan politik Anak-anak muda ini Kami salah satunya Di dalam salah satu fitur Di Cakra Data Melakukan analisis Berkaitan dengan Audience personality Kami mengutip dari Sebuah teori Yang dikembangkan oleh Cambridge Analytic Adalah Ocean Framework Yang mana mereka Memetakan kepribadian Para audiensnya itu Secara mutlak Seperti itu Sehingga kita bisa melihat Aktivitas ataupun Kepribadian dari Masing-masing audiens itu Seperti apa saja Hal ini akan sangat Memudahkan sekali Nampaknya bagi Para aktor-aktor politisi Maupun juga Para aktor-aktor politik Yang nanti akan berkontestasi Untuk menyasar Kepribadian dari Masing-masing audiensnya Seperti apa saja Khususnya kalangan anak muda Lalu yang kedua Isu yang menarik juga Untuk berkaitan dengan Digital dan juga Pemilu tahun 2024 Adalah berkaitan dengan Disinformasi ya Ataupun juga hoax Yang tadi sempat diulas Beberapa kali Sebagai sebuah ancaman Terhadap anak-anak muda ini Saya kira hal ini Menjadi sangat baik Bapak-Ibu semuanya Kenapa? Karena fenomena Adanya alter ego Ataupun juga deep fact Yang berkembang di barat sana Itu akan sangat Memungkinkan sekali Untuk berkembang Di Indonesia Pemilu 2024 nanti Alter ego ini Semacam fenomena Dimana seseorang itu Mampu mengubah Kepribadiannya Dalam interaktifitas Di sosial media Misalkan saya sebagai Anak laki-laki Dan ketika saya bermain Di sosial media Saya mungkin akan Memainkan peran saya Sebagai perempuan Itu sangat memungkinkan sekali Lalu yang kedua Deep fact Kalau di luar negeri Itu sudah berkembang sekali Bahwasannya kita bisa melihat Berbagai macam Pidato Politik Dari para kandidat Kandidat politik Yang dilakukan Bukan oleh kandidat itu sendiri Tapi melakukannya Yang melakukannya Adalah robot Ataupun juga Skema artificial intelligence Yang menyerupai Terhadap si kandidat itu sendiri Nah ancaman Dan tantangan ini Yang saya kira Akan berkembang Pada fenomena Di pemilu 2024 nanti Sehingga Anak-anak muda disini Perlu untuk menguatkan Literasi digitalnya Tentu Nanti melalui berbagai macam Konten yang tadi Medkom juga sudah Sempat sampaikan Hal itu juga akan Menguatkan sekali Bagi anak-anak muda Untuk tidak Termakan ya Oleh berbagai macam Disinformasi Membiasakan untuk Mengecek fakta Terhadap pemberitaan Yang beredar dan sebagainya Serta Terakhir Kalau yang ingin saya sampaikan Berkaitan dengan topik Muda memilah memilih ini Menjadi sangat tepat Bahwa saya sebelum Anak muda itu memilih Tentu teman-teman harus memilah dulu Dan sekarang Ruangnya bagi anak muda Sudah gampang Kalian scrolling Di berbagai macam Digital media manapun Cari tentang identitas Artor politik Kalian akan memudahkan Untuk pencarian Dan mengidentifikasi Artor tersebut Terima kasih Oke thank you Mas Dadan Makanya Ada yang kurang nih Dit Kalau tadi disampaikan Ada politisi-politisi muda Yang hadir Mungkin kita dengarkan juga nih Analisis atau pandangan-pandangan Terkait Isu-isu Pemilu menarik Apa aja nih Yang sedang diperhatikan Anak muda mungkin Ada perwakilan dari Politisi muda Mungkin bisa Mas Wibi Mas Indra tadi Pedatonya udah seperti politisi Mungkin teman-teman Bisa bantu Mike ke Mas Wibi Mungkin Mas Oke Silahkan Mas Apa tuh Isu-isu Anak muda yang Mengenai pemilu Seperti apa nih Yang kira-kira menonjol Seperti itu Mas Kita ini lagi concern betul Besok Bone sama kurma Milip artai apa Oke Jadi Apalagi sekarang Politik keberpihakan sekarang ya Kita merasa Banyak orang-orang yang senior Di atas kita Pingin kita ini Besok ini Pintar memilih Tapi mereka Kadang-kadang lupa Anak muda tuh Sebenarnya sederhana Yang dibutuhkan oleh Para anak muda Number one And the one and only Yaitu adalah Keteladanan Jadi selama Kita masih Di Perlihatkan Praktek-praktek Yang membuat kita Tidak yakin Dengan politisi itu sendiri Maka akan Semakin sulit Baik kita menentukan Pilihan politik kita Kedepan Dan tugas-tugas kami Para politisi muda Adalah menampilkan Citra baru Gaya baru Dalam berpolitik Yang lebih Sinsir Dan tulus Seperti itu Terima kasih Top Udah bener tuh Oke mas Sekarang ke Di tengah dominasi Kau muda ini Sebagai pemilih Dalam pemilu 2024 Apakah proses menuju Pemilu 2024 Sudah ramah Sama anak muda ini Nah itu dia Isu anak muda itu Belum tentu Disosialisasikan Diperhatikan Atau mungkin Digelorakan Dinarasikan oleh Politisi muda juga Kadang-kadang Banyak politisi-politisi Yang sudah senior Kalau tadi kata Wibi Kita butuh Keteladanan Nah Yang senior ini Justru semakin lama Menurut gue Semakin bijak Itu yang membuat Mereka itu Menjadi relevan Bro Masih ingat gak Kita lihat di dunia Misalnya ya Di Pemilih di Indonesia Tadi Pak Mas Afif Dan juga Pak Puadi Bilang bahwa Mayoritas kita Pemilinya anak muda Sama seperti Amerika Demografinya Mayoritas pemilih itu Anak muda Tapi lu lihat Politisi yang terpilih itu Tua-tua Presiden Trump terpilih Dilantik umur 70 tahun Presiden Biden 78 tahun Dan salah satu Idolanya Gue dan Mbak Sarah Itu namanya Bernie Sanders 80 tahun Mereka gak berusaha Tampil dan Seperti anak muda Mereka gak berusaha Bikin TikTok Ala bestie Tapi gagasan Yang dia bikin Gagasan yang tadi Menjawab Keresahan Dan kegelisahan Over thinking Anak muda Tentang gue Dapet pendapatan gak ya Kalau gue nganggur Nah Kebayang gak Ini Ini menurut gue Gejala global Yang Jadi politisi-politisi Senior juga Jangan terlalu ragu Jangan terlalu takut Dengan politisi muda Kalau kemarin Apa di Pemilu kemarin gitu Kalau dibilang Pemilih Muda lebih banyak Atau mayoritas Anggota DPR Yang terpilih Di usia 41 tahun ke bawah Itu cuma 16% Salah satu dan sedikit Di antaranya Misalnya putri Idola kita Kan ya gak Botkom ini Bangga gue Kalau putri ini Muda Asik Dan punya gagasan Gitu Mantap gak Umbang-umbang gue Itu 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 Mas Afif Apa Apa namanya Harapannya seperti itu Jadi Ketuaan dan kemudahan Itu menurut gue Jujur gak relevan Gagasan Itu pak Jadi Gak perlu Karena langsung asik sendiri Atau menjadi anak muda Enggak Orang tua tetap harus jadi orang tua aja Kita gak pengen Bapak kita jadi temen kita Tetap jadi Bapak aja Kalau butuh duit Minta Bapak Kalau butuh Jangan Minta Bapak Jangan jadi temen Gitu loh Bukan begitu Putri Komarudin Mungkin kita juga Bisa dengar Pandangan dari teman-teman Politisi muda yang lain Terkait isu-isu Menarik apa aja Yang menjadi Eh gue gak menjawab pertanyaan Sorry ya Gak apa-apa ya Gue lupa tadi pertanyaan Silahkan mungkin dari Kaputri Komarudin Dari Golkar Mungkin ada yang mau disampaikan Terkait isu-isu Pemilu anak muda Ya Ya kalau Kalau isu anak muda sekarang Kan banyak banget ya Mas ya Kita Kita berusaha untuk Bisa meraih Sebanyak mungkin Isu Tapi tentu dengan orang-orang Yang kompeten di bidangnya Jadi kalau Ambil contoh kecil Saya gitu Sebagai perempuan Perempuan di dunia Keuangan itu Masih sangat sedikit kan Kita tahu baru ada Ibu Sri Mulyani Tokoh Paling ininya lah ya Paling populernya Tapi abis itu udah gak ada Jadi yang kita berusaha Raih adalah bagaimana Anak muda Plus perempuan Juga bisa mengerti Dunia keuangan Yang notabene Masih laki-laki Dan itu yang Kita mainkan Di isu Tadi yang Mbak Haifa bilang Anak-anak muda Perempuan khususnya Suka banget sama isu lingkungan Itu kita bentuk Kita Kita ejawantahkan langsung Dalam bentuk kebijakan Di komisi 11 Itu tempat saya Bertugas sekarang Jadi kita Disitu mendorong pajak karbon Dan bagaimana Kita bisa memberikan Insentif terhadap Sarana transportasi Yang ramah lingkungan Yang nantinya akan Sangat berdampak Pada masa depan Anak-anak kita Adik-adik kita Di 20-30 tahun Yang akan datang Jadi apa yang rame Di sosial media Isunya selalu kita Pantau Terus kita Dorong langsung Dalam bentuk kebijakan Dan setuju banget Tadi sama Mas Budi Gak usah takut Sama politisi-politisi muda Karena justru di DPR Sekarang kolaborasi Anak-anak muda Sama yang senior Itu lagi asik Jadi Ini teman-teman Yang lebih-lebih muda Daripada aku ya Ini kan generasi Z Aku tuh generasi Y menuju X Kayaknya ya Udah Udah mau 30 Jadi tadi Pas kita nyampe Kita langsung bilang Lebih banyak lagi Anak muda di DPR Itu akan lebih seru lagi Supaya kita bisa Dorong isu-isu yang kayak gitu Yang mungkin selama ini Cuman bisa kita bahas Kita kritisi di social media aja Tadi Mas Budi bilang Baru 16% Salah satunya adalah Perkara bagaimana Kita bisa mendorong Anak-anak muda ini Punya ruang Untuk tampil Diberikan panggung juga Jadi kita seneng banget nih Mas Indra hari ini Menghadirkan kita-kita Instead of Ini apresiasi Buat medcom.id Dan semoga Ruang diskusi ini Terus dibuka gitu Karena DPR butuh lebih banyak Anggota-anggota DPR Terakhir muda Supaya isu Lebih relevan Untuk adik-adik Anak-anak kita Generasi ke depannya Itu dari kita Makasih Mas Mungkin ke Kak Herzaki Mahendra Dari Demokrat Ada yang mau disampaikan Ya Ya makasih Saya kalau Habis Wibi Terus putri Jadi merasa agak Gimana gitu Muda adalah kekuatan Muda adalah kekuatan Nah tapi Teklannya begitu Makasih Mas Indra Disini medcom Saya juga sempat datang Beberapa ya Sudah ada peluncuran Memang media Di beberapa TV Maupun juga media-media lain Kelompok media lain Terkait dengan Pemilu ini gitu Tetapi menarik banget Ini medcom ya Mengambil ceruk Yang sangat segmented Yaitu muda Memilah Memilih gitu Jadi fokus pada Anak muda nih Jadi gak hanya bicara data Tadi 64% ya bang Kalau data kami Kebetulan 51% Nanti kita bandingkan KPU ya Ya kan Itu Langsung Kemudian Bukan bicara lagi Mengenai Ini adalah channel Pemilu gitu Tetapi ini adalah channel Untuk anak muda Yang ingin tahu Banget mengenai Pemilu Jadi sekali lagi Selamat ya Buat bang Indra Dan teman-teman disini Soalnya banyak Pejabat juga Petinggi Metro TV ya Bang Ini Luar biasa Terobosannya Yang kedua Kalau dari kami Bicara Mengenai muda ya Kebetulan Kalau misalnya Demokrat ini ya Kita memulainya Ketika Kata umum kami 2020 kita fokus disitu Mengapa Kemudian ada Pergantian kepemilinan Lalu muda Dan kemudian Itu turun sampai sekarang Dalam dua tahun terakhir ini Kami konsolidasi Reorganisasi Transformasi Regenerasi Karena itu Sudah suatu keharusan Karena anak muda ini Memang butuhnya ruang Ya Jadi Janganlah kemudian Melihat anak muda ini Sekedar memaaf Sebagai segmen Sebagai pasar Sebagai market Tetapi ya Mereka ini Kontributif banget loh Bahkan jauh lebih Kolaboratif Sebenarnya Jadi Kadang-kadang Saya kalau misalnya Dengan Saya ngomongnya Teman-teman lah ya Tapi kalau ngomong Adik-adik lah Ngomong teman-teman Gak enak juga Usia saya kan Antara Y dan X ya Gitu Itu ternyata Justru Lebih rame Gitu Apalagi ini bang Kita kayaknya begini bang Toto muncul dengan Inisiatif-inisiatif Jadi pada saat Anak muda ini Diberikan ruang Ternyata inisiatif-inisiatif Mereka ini Luar biasa Nah tadi juga sangat Senang sekali Partai-partai politik Bukan hanya demokra Tapi juga rata-rata Partai politik lain Juga kami lihat Punya ruang yang luas juga Untuk anak-anak muda Sehingga harapannya Mbak ya mungkin Nanti 2024 50% Ya 45 ke bawah lah Mbak gitu Soalnya saya kan Kalau 40 ke bawah Gak masuk saya Mbak 2024 ya Kira-kira itu Makasih Assalamualaikum Kita juga akan dengarkan Dari Kanabil Ahmad Fauzi Dari PKS Pandangannya soal Ketertarikan anak muda Pada pemilu Silahkan Oke Terima kasih Medkom Muda memilah Dan memilih Pertama isu Pemilih muda Sebenarnya hampir setiap Pemilu kan menjadi concern Tinggal bagaimana kemudian Kita meyakinkan bahwa Anak muda itu Sudah harus bergeser Daripada Pangsa pasar Menjadi Subject Kan gitu Nah platform digital Yang sudah Hari ini sangat Luas Saya yakin mungkin Salah satu pertimbangan Medkom juga Tema muda memilah Memilih itu karena Akses Anak muda sangat Luar biasa terhadap Platform digital hari ini Nah saya cuma Ingin menyinggung Satu hal bahwa Ada satu ungkapan yang Menarik ya Yang sering saya kutip Misalnya Kalau anak muda Mau berperan itu Get angry Get involved Jadi anak muda Sudah Punya modal Untuk Bercuit Bersuara Mengkritisi Menumpahkan Kegalawannya Dan berbagai macam Karya-karyanya Di berbagai macam Platform Tinggal bagaimana Kemudian bergeser Dari segedar Berkeluh Kesah Memprotes Mengkritik Kemudian Harus mau ikut Turun tarang Berperan aktif Makanya kita dorong Ayo kalau anak muda Punya keresahan Punya kegalauan Apakah dia mau Bergabung dengan Partai politik Atau Apakah di luar Jalur partai politik Maka Yang pasti Bagaimana kemudian Anak muda ini Punya concern Untuk kemudian Ikut terlibat Dalam berbagai macam isu Nah tinggal bagaimana Kemudian partai-partai ini Tinggal Jangan tergagap-gagap Terhadap pilihan-pilihan Isu yang Hari ini mungkin Sebagaimana juga Dunia kerja Yang mulai berubah Dalam satu dekade terakhir Pilihan isu yang berkembang Di anak muda Juga mungkin Bagi sebagian besar partai Mungkin bagi sebagian besar Politisi muda Juga sesuatu yang mungkin Tidak difikirkan Atau belum terfikirkan Isu-isu yang Sangat relate dengan kehidupannya Sehari-hari Yang sementara Bagi banyak partai politik Masih berkutat Soalan Ya Lapangan kerja Kemiskinan Padahal isu-isunya Lebih mikro lagi Nah ini kan tantangan kita Di partai politik Khususnya bagi Anak muda Disini ada Mbak Putri Yang wakil kita Sudah di DPR Nah bagaimana Kemudian Politikus muda ini Juga lebih relate Dengan isu-isu Anak muda Dan kalau kita lihat Mulai dari gerakan Reformasi di korupsi Terhadap Apa Rancangan undang-undang KUHP Isu-isunya juga Semakin relate Dengan dunia anak muda Nah pikir ini Otokritik bagi kami Di PKS Dan juga di teman-teman Partai politik Untuk lebih Ya relate dengan mereka Sekaligus kita juga Mendorong teman-teman Anak muda tadi Get angry Get informed Jangan cuma marah-marah Tapi harus mau Ikut turun tangan Ya terlibat bersama Berkolaborasi Ya Sebagaimana juga Narasi yang kita Di PKS kembangkan Kolaborasi untuk Membangun bangsa Indonesia Terima kasih Oke terima kasih Kan Nabil Kita geser ke Kawan Muhammad Ilham Dari P3 Siap Mungkin saya singkat saja Mas Jadi Kalau kami di P3 itu Mungkin Jarang ya Karena ada anak muda Yang kemudian masuk ke P3 Yang terkenal Brandingnya adalah Partai Tua Jadi tadi saya masuk Pake seragam P3 aja Orang mungkin ngeliatnya Agak berbeda dari yang lain Begitu Tapi kata kuncinya adalah Otensitas Keaslian Dan juga Memberikan kesempatan Saya setuju dengan Apa yang tadi Bang Wibi bilang Bahwa anak muda hari ini Bukan hanya berpikir tentang Apakah dia muda Atau tidak Tapi selain muda Dia punya gagasan apa Dia mau membawa Bangsa ini Ke arah mana Kira-kira seperti itu Kemudian kami di P3 Juga hari ini kan Baru ya Kira-kira Untuk bermain Pada sawah Anak muda ini Kira-kira begitu Nah yang kami tawarkan Kami saat ini Baru berfokus Pada mengajak Anak-anak muda Selain menjadi pemilih Juga ikut menjadi bagian Dari partai politik Hari ini P3 Sudah berubah Karena Kalau dulu mungkin Brandingnya orang tua Partainya para ulama Partai sarungan Dan lain-lain Tapi hari ini Kita punya ketua DPW Yang usianya Di bawah 35 tahun Kita punya sekretaris DPW Yang usianya Di bawah 27 tahun Kita punya Ketua DPC Di Sulawesi Tengah Itu usianya Baru 25 tahun Kita punya sekretaris DPC Usianya Baru 21 tahun Di Pandeglang Kita juga punya Dewan yang terpilih Pada usia 25 tahun Nah problemnya Sebetulnya Anak muda P3 itu Bukan tidak ada Ada Tapi belum terkoneksi Nah itu PR kita ke depan Dan ke depan Kita mengajak Teman-teman muda Selain menjadi pemilih Mengapa tidak Kita untuk ikut terjun Ke politik Dan menawarkan diri kita Sebagai bagian dari solusi Yang kita tawarkan Pada masyarakat Saya kira itu Oke terima kasih Pak Tuan Muhammad Ilham Kita geser ke Karahayu Sarawati dari Gerindra Silahkan Terima kasih Mungkin beberapa hal Yang pertama Saya juga mau menyampaikan Di sini bahwa Kebetulan saya Sama Putkom Adalah bagian dari Y20 Organizing Committee Karena tahun ini ada G20 Kita dari Y20 Itu mewakili Pemuda-pemudi Dari negara-negara G20 Saya coachernya Putkom kebetulan Head untuk Divisi Delegate Selection Untuk Indonesia Dan selain dari kita berdua Ada Michael Sianipar juga Sebagai coacher Saya juga di sini Dan Dalam konteks Indonesia Apalagi konteks Indonesia Menjadi bagian dari G20 Yang mewakili 85% Perdagangan global Ekonomi global Itu luar biasa ya 85% Dari 19 negara Plus Uni Eropa Itu ada 4 isu prioritas Sebenarnya Dan menurut saya Ini sangat Sinkron banget Dengan pertanyaan Apa sih yang mungkin Menjadi Isu-isu utama Yang dilihat Ditanya Dan dicari Oleh anak-anak muda Ketenaga kerjaan Transisi digital Sustainable and livable planet Bicara keberlanjutan planet Dan yang terakhir Keberagaman dan inklusivitas Jadi bicara tentang Bagaimana kita Memastikan Anak-anak muda Masuk dalam Semua area Pengambilan kebijakan Tapi juga Bagaimana kita Memperlakukan Ataupun juga Memperhatikan Teman-teman kita Pemuda-pemudi Dari kaum termarginalkan Ini yang Kita mau melihat Lebih dari itu Dan mungkin Satu hal yang juga Saya sampaikan Di closing ceremony Kemarin Saya sampaikan Ke Menko PMK Yang waktu itu Mewakili presiden Di closing ceremony kita Bahwa Suatu hal yang memang Sangat Dan ini kayaknya Udah mulai Kedengeran sama Sebenarnya Yaitu bahwa Kita Apalagi di Indonesia Kita ini udah 53% penduduk Jadi secara demografi Kita ini Milenial dan gen Z Adalah mayoritas Jadi kalau dikatakan Bahwa pemuda adalah Masa depan Itu keliru Pemuda adalah Masa kini bangsa Gitu loh Ya kan Jadi kalau misalkan Kita bicara Masa kini Sudah saatnya Kita punya kursi Di meja pengambilan Keputusan Give us a seat At the table Bukan berarti kita Minta Head of the table Tapi minimal 53% Harusnya ada dong Suaranya lebih Maksudnya di DPR Kita cuma sekitar 10% Ya gak put Ya kan Itu yang harus Dilihat juga Dan lebih dari itu Mungkin tantangan Untuk pemilu Kedepannya Karena saya setuju Sekali kalau dikatakan Bahwa Keliru dikatakan Anak muda Apatis terhadap politik That's not true Gitu ya Ini bisa dilihat Dari anak-anak muda Yang ada disini Maupun juga Di organisasi kita Semua dimana kita berada Itu pemuda-pemudinya Lantang bersuara Dan mereka hadir Mau berkontribusi Bahkan yang di daerah-daerah Semuanya aktif Luar biasa Tapi satu hal Tantangan kita adalah Bagaimana mereka hadir di TPS Dan salah satu caranya Tadi dikatakan Perlu ada Mereka yang jadi teladan Teladan itu artinya apa Kasih kita harapan Harapan dalam arti apa Kalau kita bicara harapan Artinya Jangan Hanya Bernarasi Berdialektika Tanpa ada proof behind it Gitu loh Ya kan Jadi itu mungkin Harapan Realita Dan juga Tantangan kita ke depan Thank you Oke terakhir dari Silahkan dengarkan Dari Kak Tengkurizki Aljufri Dari PAN Silahkan Ya terima kasih Apresiasi Pertama-tama untuk Medcom Yang sudah launching Kanal Muda Memilih Keren Izin Singkat Saya mau share Riset internal kita Di Partai Amanat Nasional Jadi kita Pilih isu Ketika kita ingin Approach Mendekati Pemilih milenial Atau generasi Z Itu kita Pilih isu Kita bagi tiga Ada yang pertama itu Adalah isu-isu Konvensional Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Kalau kita lihat Kampanye kepala-kepala daerah Calon kepala daerah Pendidikan gratis Pengobatan gratis Jalanan rusak Akan kita betulin Itu kita sebutnya Di internal PAN Isu-isu konvensional Bukan gak penting Tetap penting Tapi kita sebutnya Konvensional Tapi ada juga Kita sebut Isu-isu fancy Seperti yang Rahayu Saraswati Bicarakan Pembangunan berkelanjutan Sustainable development Kesetaraan gender Gender equality Atau perubahan iklim Climate change Itu isu-isu yang kita sebutnya Fancy Mungkin lebih relevan Dengan teman-teman Pemuda di Urban Di perkotaan Tapi ternyata Ada yang menarik Riset internal kita Untuk milenial Secara keseluruhan Dan generasi Z Ada tiga isu yang Simple Mau kerja di mana Mau beli rumah di mana Dan yang terakhir lucu Jodohnya siapa Jadi kan itu gak Gak relevan Kalau misalnya Ada calon legislatif Atau kepala daerah Bilang saya akan Kesehatan gratis Pengobatan gratis Pendidikan berkualitas Sedangkan yang mendengarkan Saya cuma memikir Besok malam minggu Masih apa Jadi kadang-kadang Memang kita juga Sebagai politisi Harus lebih memilah Isu Dan semoga itu bisa Lebih Apa? Oh siap Bisa lebih Disuarakan oleh Kanal Muda Memilah Memilih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terakhir nih Untuk tiga narasumber yang disini Dari Mbah Haifa Dan Mas Dadan Kedidit terakhir ya Soal sosok capres Dan profil parpol Seperti apa yang akan menarik Perhatian kaum muda Silahkan Baik Dari saya dulu mungkin Ya boleh Baik Pertama saya menguatkan Terlebih dahulu nih Argumentasi Mas Budi Bahwa saya tadi Golongan tua itu Sudah semestinya Harus bisa tetap bijaksana Tidak perlu harus Mengikuti geliat Anak-anak muda Dengan misalkan beberapa Keviralitasan Yang sekarang sedang berkembang Misalkan di sosial media Sosial media TikTok dan sebagainya Karena kenapa Ada beberapa analisis Yang kami lakukan Terhadap beberapa kandidat Kandidat Salah satunya Ketika mereka Misalkan mengudarakan Berbagai macam konten-konten Yang seolah-olah itu Ingin mengikuti Sebuah tren Yang sangat lekat Dengan anak muda Justru mendapatkan Sentimennya yang negatif Lebih banyak dominansinya Satu itu Yang kedua Dari emosinya pun Bahkan lebih banyak Yang non-joy Ataupun juga Yang gak trust Terhadap aktivitas itu Sehingga kenapa Bahwasannya letak Dari sebuah konten Ataupun juga pendekatan Yang harus dibangun Bagi para aktor politisi Baik golongan tua Maupun muda Selain keterladanan Bukan hanya pada Aspek Apa namanya itu ya Pendekatan terhadap Trending-trending Yang sekarang sedang berkembang Di anak-anak muda Tapi melainkan juga Dalam aspek Keberpihakan Dan keterwakilan Itu yang sangat menarik Bagi anak-anak muda Tentang bagaimana Ruang Maupun juga isu-isu Yang mereka sukai Di antaranya Baik isu sosial Lingkungan Maupun juga SDGs Dan sebagainya Setidaknya mereka diwadahi Dan ada wakil-wakil Dari mereka Yang setidaknya bisa menaungi Dan menyuarakan Dalam proses pengambilan Kebijakan dan keputusan Sehingga tetaplah Orang tua itu bisa menjadi Yang bijak Maupun juga golongan-golongan muda Juga untuk tetap bijak Tetap bisa menjadi teladan Serta juga memberikan Keberpihakan Dan keterwakilan Bagi anak-anak muda Kurang lebih seperti itu Bukit mas Oke thank you Mbak Haifa Sorry tadi Pertanyaannya Sosok presiden Seperti apa ya Oke Kalau misalnya Kita lihat dari Di catch me up Terus saya pribadi juga Saya merasa sebenarnya Siapapun sosoknya Apa namanya Kita bisa melakukan riset itu Masih lama Masih panjang gitu kan Tapi yang penting adalah Mereka yang walk the talk Mereka ketika Misalnya mereka ngebahas Oke Kita peduli dengan isu lingkungan Terus mereka harus Misalnya menambah budget Untuk menanggulangi Isu-isu seperti itu Terus Atau misalnya Isu yang dekat sama anak muda lagi Mungkin Unemployment ya Kayak mungkin di daerah Itu banyak gitu kan Yang Apa namanya Pengangguran dan lain-lain Nah ketika misalnya Mereka ngomongin Oke nanti kita akan membuat Lapangan kerja Kita pengen ngeliat Bagaimana itu Diimplementasikan Dalam kebijakan-kebijakan Yang nantinya Dia buat Nah saat ini Mungkin itu masih agak Susah dilihat karena emang Pemilunya belum gitu kan Jadi mereka mungkin bisa janji Macem-macem gitu Tapi kita gak tau nih Kayak Mereka bakal walk the talk Atau enggak ketika Kepilih Namun yang berarti Yang bisa kita lakukan adalah Kita melihat kebijakan-kebijakan Mereka yang sebelumnya Sudah pernah mereka bikin Mungkin kan seperti yang kita lihat Kayak banyak ya Calon-calon yang sekarang Namanya muncul Itu juga Sekarang lagi menjabat Kayak gitu Jadi paling gampang sih Kalau buat aku kayak Soal isu lingkungan Kan banyak tuh kepala daerah Yang namanya muncul Ya dilihat aja di daerahnya Yang kira-kira isu lingkungannya Paling mendapat perhatian Yang kira-kira misalnya Mereka punya kebijakan Untuk emisi gas Dan lain-lain Nah itu yang mungkin Bisa sedikit menjanjikan lah Insya Allah ke depannya Kayak gitu Terima kasih Terakhir nih buat gongnya nih Sosok capres Yang menarik perhatian Anak muda nih Analisis Lu gimana nih Lagi-lagi tadi Anak-anak muda itu Cemas Overthinking Dan selalu Khawatir dengan masa depannya Makanya kita butuh politisi Partai politik Yang mau pertama mendengar Membuka partisipasinya Tadi kata mas Arah Duduk bersama Dengarin Apa sih kebutuhannya Dan Yang ketiga Itu tadi Punya gagasan untuk menjawab Kecemasan dan overthinking Anak-anak muda Ini ada satu penelitian Dari CSIS Yang belum dibuka nih Mas Mas Afif Anak muda sekarang itu Ini agak Bertolak belakang nih Buat partai-partai politik ya Biasanya partai-partai politik itu kan Kalau kita lihat Gimana pencapresan di 2024 Semua orang Banyak yang mengatakan bahwa Ini ujungnya Akan di last minute Gue bilangnya ini Politik sidang isbat mas Iya kan Satu hari Atau Beberapa jam Sebelum penutupan Mas Afif Nanti akan digruduk Di jam-jam terakhir nih Nggak Nggak akan tidur dia Mas Wadi juga Karena politik sidang isbat Jelang-jelang terakhir Transaksinya beres Baru Eh nggak Maksudnya Kompromi Kompromi Nah Transaksi itu kan Tukar-menukar gagasan Tukar-menukar Kesepakatan Nah gitu kan Tukar-menukar tangan lo Itulah Nah Ada satu penelitian Ini nanti bisa dibuka Sebentar lagi CSIS akan rilis ya Saya bantu teman-teman CSIS Makanya berteman-teman peneliti itu asik juga mas Anak muda itu punya atensi yang lebih mas Untuk konvensi Terhadap proses demokratis Di dalam partai Ketika politik kita disepakati Dan dikompromikan di ruang-ruang gelap Dimana publik nggak bisa melihat Publik nggak bisa bersuara Dan publik nggak bisa menyentuh Disitulah apatisme muncul Orang akhirnya Ah apaan nih Anak muda lo kemana Dan anak mudanya jadi bergaya kayak orang tua Membela apa yang orang tua katakan Nggak orang Anak muda itu at least ya Misalnya Teman-teman partai politik Mau tetap mau ada sidang isbat Politik sidang isbat nanti Tapi at least konvensi dibuka Ada pertarungan gagasan Ada pertarungan narasi Untuk menjawab problematika Dan keresahan overthinking Anak-anak muda Itu yang paling penting sih Jadi partai politik juga harus berbenah Bapak-bapak ibu-ibu yang mulia Kami menitipkan harapan itu Karena undang-undang dasar Konstitusi kita menitipkan semuanya Kepada anda semua Ya kan Mungkin Mas Arief Suditomo Bisa gitu Nyalonin Tapi calon independen Nggak boleh Kecuali Mas Arief Mau lagi masuk partai Tapi kan enggak kan Enggak kan Mas Arief sekarang Jangan Disini aja udah bener ini mas Udah bener barang ini Udah bener barang ini Jadi gitu Itu kesalahan anda mengundang saya Undanglah yang biasa-biasa saja Lain kali Oke Jadi gitu ya Boleh tepuk tangan Jalan Lanjut Artinya itu Apa sih tadi Intinya Buka partisipasi Jawab keresahan anak muda Bicara dengan gagasan Nggak usah Sok-sok tampil ala kita Gitu Nggak usah Kita nggak perlu Kok lu tampil Nggak usah gitu Rupiah saja Jadi diri lu aja Tapi gagasan Bernie Sanders itu Nggak Nggak Orang Indonesia Berdonate Untuk Bernie Di Amerika Karena dia percaya Dengan gagasan Dan ideas Itu yang dihadirkan Makanya izin Buat para penyelenggaran Pemilu Mas Fadi Mas Afif Nuan Seu ini Masukan dari Teman-teman New Media Nanti Debat calon presiden Itu dirubahlah formatnya Ganti Lebih inovatif Nggak usah pakai waktu Mas Jangan ragu Kita itu bisa Nonton dangdut Dari jam 7 Sampai jam 1 Malam kok Ratingnya bagus kok Kita bisa nonton Politisi duduk Berjam-jam Dari jam 8 Sampai jam 1 Malam tergantung Bangkarni capek Enggak gitu kan Mau Dan nonton Dan banyak yang lihat Mas Orang suka Pendekatannya digital Coba Jadi jangan Oke lah Boleh lah Kalau pendekatannya Nggak konvensional Nanti Mas Indra Nggak punya job Untuk jadi Debat Moderator debat Oke Tapi ada juga versi Yang lebih digital Yang lebih anak muda Yang bisa Pak gimana pak Bisa keliling Maksudku gitu Jadi Kedepan kita harus Sama-sama berbenah Anak mudanya juga Jangan melanjutkan Apa yang orang tua Lakukan Yang kejelek-kejelekan Anak muda harus Jadi harapan baru gitu Itu yang kita harapin Anak muda Mau terlibat Anak muda Mau mengikuti Buka ruang partisipasi Dan isinya itu Politik harus gagasan Kalau mau Baca komunikanya Y20 Yang dibikin oleh Putkom dan Basara kemarin Itu top dan patent Tolong dinaikin di Medcom Terima kasih Oke thank you Didit, Bas Dadan Dan Baeva Atas diskusi yang menarik Bagi hari ini ya Oke sekali lagi Terima kasih Beri tepuk tangan Sekali lagi buat Narasumber kita Dan kita sudah sampai Di akhir obrolan Burang Kepo Kita ingin mempertegas Campaign Medcom.id Mari rayakan Pesta Demokrasi Dengan menyenangkan Dukung ngerakan Anak muda Anti-gold food Muda memilih Dan memilah Medcom.id A part of Media Group Network